Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kompas pagi kami lanjutkan kembali saudara dengan informasi dari BKSDA Bangka Belitung yang menegaskan jika pihaknya sebenarnya ingin mengevakuasi buaya 4,5 meter yang ditangkap oleh warga di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Namun warga menolak karena mereka meyakini alasan aturan adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Dan ini adalah video amatir sesaat warga yang berhasil menangkap buaya sepanjang 4,5 meter di Kabupaten Bangka. Buaya ini pun mati tak lama setelah ditangkap oleh warga sekitar. BKSDA Bangka Belitung mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin langsung mengevakuasi buaya ini sesaat setelah ditangkap warga. Namun warga setempat menolak karena alasan kepercayaan mereka. Mereka berkeyakinan jika buaya ini harus mereka sendiri yang menguburkan sesuai adat setempat. Sore, nah Senin malam itu kami langsung kontak sektes kayu disini untuk mencoba mengevakuasi buaya tersebut. Hanya saja sektes menunturkan bahwa ada kepercayaan atau adat untuk buaya tersebut tidak bisa dievakuasi. Nah, lawan kami yang pertama, buaya ini adalah satwa liar yang dilindungi, mudah-mudah. Nah, harapannya apabila memang lokasi aktivitas manusia tersebut berada dekat dengan habitat buaya, apabila masih bisa dihindari, dihindari. Sebelumnya, saudara, evakuasi buaya sepanjang 4,5 meter di Bangka Belitung viral di media sosial. Buaya air asin itu mati setelah dua hari dalam tangkapan manusia. Buaya raksasa ini dievakuasi menggunakan pool doser menyusuri jalan raya di Bangka Belitung. Predator yang usianya ditaksir di atas 50 tahun itu diduga mati karena luka jerat dan faktor kelelahan. Terima kasih telah menonton!